Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazarudin difonis 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Majelis Hakim menilai Nazarudin terbukti bersalah telah menerima gratifikasi dari dua perusahaan, yakni PT. Duta Graha Indah dan PT. Nindiakarya untuk memuluskan proyek di sektor pendidikan dan kesehatan yang jumlahnya mencapai 40,37 miliar rupiah saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, mantan anggota DPR sekaligus Bendahara Partai Demokrat M. Nazarudin dijatuhi fonis selama 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dengan subsidi 1 tahun kurungan. Pertimbangan lain yang memberatkan terdakwa adalah karena terbukti telah melakukan praktik korupsi dan pencucian uang, serta dianggap tidak mendukung program pemberantasan korupsi. Nazarudin menyatakan pasrah atas fonis Hakim, namun ia bertekad akan membongkar seluruh praktik korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara dan politisi partai.